Halo, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, Guru dan Operator. Dari video sebelumnya, Anda sudah mempelajari cara penggunaan halaman ringkasan untuk memaknai data kondisi layanan pendidikan Anda, serta halaman akar masalah untuk menetapkan prioritas perbaikan layanan pendidikan Anda. Mungkin pertanyaan yang ada di benak Anda saat ini adalah, kegiatan pemenahan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan layanan kesatuan pendidikan saya, dan harus mulai dari mana? Pertama, pelajari pemenahan yang sesuai kebutuhan. Melalui fitur Inspirasi Benahi, Anda dapat menemukan berbagai inspirasi kegiatan pemenahan. Inspirasi Benahi tidak wajib dipilih untuk dilaksanakan semua. Anda bisa pilih yang relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan Anda. Inspirasi Benahi terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar untuk mempermudah Anda melihat langkah pemenahan konkret, seperti pelatihan mandiri yang relevan, serta cerita praktik baik dari kepala satuan pendidikan dan guru yang sudah memanfaatkan rapor pendidikan. Setelah melakukan proses refleksi di halaman akar masalah, geser ke bawah dan temukan bagian Inspirasi Benahi yang sudah disesuaikan dengan komponen akar masalah. Baca beragam inspirasinya terlebih dahulu. Inspirasi Benahi ini telah sesuai dengan urutan akar masalah yang paling perlu difokuskan. Sebagai contoh, indikator yang paling perlu difokuskan di SMA Merdeka Belajar I adalah kemampuan literasi dan kualitas pembelajaran. Untuk membenahinya, SMA Merdeka Belajar I direkomendasikan untuk fokus pada kompetensi membaca teks informasi, seperti mengadakan program peningkatan kompetensi guru, yang salah satu contoh kegiatan konkretnya adalah mengajak guru mempelajari konten-konten terkait teks informasi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Sedangkan untuk membenahi kualitas pembelajaran, SMA Merdeka Belajar I direkomendasikan membenahi manajemen kelas atau memberikan dukungan psikologis. Untuk manajemen kelas, dapat menjalankan program peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang pengelolaan kelas. Kegiatan konkretnya adalah mengajak guru mempelajari konten terkait kebijakan pengelolaan kelas di platform Merdeka Mengajar. Kedua, lakukan perencanaan pembenahan yang sesuai kebutuhan ke dalam RKT dan juga ARKAS. Setelah mengetahui berbagai inspirasi benahi yang relevan, Anda dapat memasukkan kegiatan yang menjadi prioritas kelembar RKT atau Rencana Kerja Tahunan dan ARKAS. Atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang tersedia di unduhan rapor. Itulah berbagai video tutorial langkah-langkah menggunakan rapor pendidikan untuk membantu melakukan perencanaan berbasis data demi peningkatan kualitas layanan pendidikan. Dengan rapor pendidikan, lebih ringkas dalam menyajikan data kondisi layanan pendidikan, lebih komprehensif dalam menetapkan prioritas perbaikan, dan lebih mendorong aksi pembenahan yang sesuai kondisi satuan pendidikan. Kunjungi raporpendidikan.kemdikbud.go.id dan login dengan akunbelajar.id Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id Terima kasih telah menonton!